Hai semuanya, welcome back to my tip channel Ketemu lagi dengan aku Siska, Pika Pari Apa APO itu? Jadi di video kali ini, aku mau share ke kalian Rekomendasi sunscreen Yang dia itu tanpa ada Bahan pewangi, no fragrance Dan juga no simple Alcohol. Simple alcohol adalah Jenis alkohol Yang kurang bagus dipake Di kulit yang jenisnya itu Sensitive, karena dia rawan Menimbulkan iritasi guys, jadi sebaiknya Temen-temen yang kulitnya Sensitive atau gampang Breakout, gampang iritasi, kemerahan Itu bisa menghindari yang namanya Simple alcohol di dalam penggunaan Skincare. Jadi aku cantumkan Tadi disini contoh dari Simple alcohol, beberapa Di antaranya, sedangkan jenis alkohol Baik atau alkohol Yang cenderung masih aman Di kulit yang sensitif Sekalipun, contoh-contohnya adalah Sebagai berikut Nah sebenernya aku ada beberapa Produk sunscreen lagi yang pernah aku Coba, tapi ini udah aku pilih Yang bener-bener the best of the best gitu Yang paling cocok banget di kulit Sensitive aku, terutama kalo kulit aku tuh Lagi rewel Lagi yang gampang iritasi Atau lagi beruntusan gitu Dia itu tidak memperparah Beruntusan aku Pada produk sunscreen Biasanya akan tertulis SPF dan juga PA Nah yang namanya SPF itu bisa Melindungi kulit kita dari sinar UVB, sedangkan untuk Tanda PA tadi berarti bisa Melindungi kulit kita dari sinar UVA. Nah tapi Mau seberapa tinggi atau seberapa Banyak jumlah SPF atau plus-plus-plus di sebelah PA tadi Tetep kita itu sebenernya wajib Yang namanya reapply sunscreen Setelah beberapa jam Terutama kalo kita itu ada di luar ruangan Dan di bawah terik sinar matahari Nah untuk kita yang hidup di negara tropis Itu sebaiknya kalo misalnya sering panas-panasan di luar Atau sering melakukan kegiatan di luar Lebih baik kita memakai sunscreen yang SPFnya itu minimal 25 Itu untuk sehari-hari Dan bukan yang outdoor Terus gitu ya seharian Maksudnya ya tetep keluar rumah Tapi bukan yang panas-panasan terus di luar Sedangkan untuk yang beraktivitas Di luar ruangan Atau misalnya lagi liburan nih Jalan-jalan ke pantai Pokoknya yang banyak melakukan aktivitas Outdoor Itu lebih baik memakai SPF Yang minimal adalah 45 atau 50 Tapi tetep ya guys Kita wajib reapply setelah beberapa jam Nah sekarang aku akan masuk ke rekomendasi sunscreen Yang aku suka banget Yang aku favoritkan Yang pertama Skin Aqua UV Moisture Gel Ini adalah sunscreen pertama aku Yang beneran paling cocok gitu ya Disini tertulis normal to oily skin Tapi dia juga bisa untuk kulit kombinasi ya menurut aku Karena di bagian kulit aku yang kering Itu dia juga gak bikin kering sama sekali ya guys Ini tuh dia tetep melembabkan Skin Aqua ini punya beberapa sunscreen Dari yang SPF 25 Kalau gak salah Sampai yang SPF 50 Itu semuanya udah pernah aku coba Tapi untuk teksturnya sendiri dari skin Aqua Aku tuh paling cocok sama yang SPF 30 ini guys Karena dia itu bener-bener kayak gak lengket di kulit aku Mungkin karena dia beneran didesain Memang untuk lebih normal Ke normal tuh oily skin tadi Nah kalau kalian kulitnya kering Kalian bisa pakai yang SPF 25 Atau yang SPFnya 50 Aku pernah review juga SPF yang 50 itu bener-bener dia lembab banget Dan cocok sih kalau untuk yang kulitnya super kering gitu Sampai jumpa Sampai jumpa Nah itu tadi aku pakai dari skin Aqua Beneran di kulit kalian bisa lihat kan Gak yang dewy banget Tetep lembab tanpa dia tuh kelihatan berminyak gitu Ini salah satu sunscreen dengan tekstur paling ringan Yang pernah aku cobain Jadi dia cream tapi kalau udah dibaurin Dia tuh kayak watery Jadi lebih kayak air gitu ya Sunscreen yang selanjutnya dari Karasan Karasan ini produk lokal yang bekerja sama Dengan para expert dari Korea gitu Ini tuh cari yang full size-nya susah banget guys Sampai sekarang aku belum dapet full size-nya Jadi aku beli yang kayak Apa ya trial-nya gitu Yang size-nya lebih kecil Dia SPF 45 PA++++ Jadi SPF-nya lebih tinggi Terus PA-nya juga lebih tinggi ya Kalau dari yang skin Aqua tadi sebelumnya Makanya ini lebih cocok juga dipakai Untuk kalian yang lebih banyak aktivitas di luar ruangan Tapi untuk sehari-hari Ini pun sebenernya juga enak banget dipakai Dalam artian dia itu masih super duper ringan Karena bener Aku udah buktiin sendiri Bahwa banyak yang suka sama ini karena teksturnya Aku pun ternyata juga suka banget Teksturnya itu unik Kayak mousse gitu Kayak apa ya Hmm Kalau kalian pake foam gitu loh guys Nah teksturnya tuh kayak gitu Tapi setelah di-apply di kulit Dia itu gampang banget nyerepnya Makanya ini tertera cloud-like formula Jadi teksturnya tuh kayak awan gitu Jadi ini aku pake kalo bener-bener lagi main ke luar Maksudnya banyak aktivitas di luar Tapi kalo cuman ngemal-ngemal doang gitu Aku biasanya pake yang skin Aqua tadi Lalu sunscreen yang terakhir dari La Coco Ini kecil-kecil tapi aku juga suka banget sama La Coco ini Nah kalo yang La Coco ini Aku tuh sukanya dia kayak bener-bener Apa ya lebih nempel gitu di kulit Maksud aku kayak gak gampang luntur Aku gak ngerti nih desainnya atau gimana Tapi aku ngerasain kayak dia itu Lebih bisa awet aja di kulit Yang ini isinya 20ml Memang harganya itu termasuk ya lumayan lah Lumayan mahal Tapi menurut aku dia tuh punya keunggulan guys Jadi kalo aku sendiri aku ngerasainnya Dia itu kayak gak gampang luntur di kulit Nah walaupun dia itu teksturnya lebih pekat Tapi kalo di kulit aku sih dia tidak bikin gerah ya Tidak bikin gerah Memang ngerasa kayak lebih tebel gitu Tapi bukan yang gerah atau lengket-lengket Apalagi kalo udah diset pake bedak Untuk yang kulitnya super duper kering Kalo misalnya kalian mau milih Pilih Karasan atau Lakoko ini Menurut aku kalian bakal lebih suka sama Lakoko Karena Lakoko ini feelnya memang bener-bener yang lebih Lembab banget gitu Tapi untuk yang kulitnya berminyak Mungkin bakal lebih suka sama Karasan Jadi ketiga sunscreen tadi tuh Buat aku sama-sama bagus Tapi pakenya aku sesuaikan dengan aktivitas aku guys Jadi kayak tadi kalo aku cuman ngemol-ngemol cantik doang Itu aku pake yang Skin Aqua Terus kalo untuk aktivitas outdoor Tapi bukan yang gimana ya Lebih banyak berkeringat gitu Aku pake yang Karasan Sedangkan kalo aku aktivitas di luar Yang bener-bener panas-panasan banget Atau kayak berenang gitu Aku pake yang ini tadi Lakoko Karena dia lebih stick Lebih apa ya stick tuh Lebih kayak nempel gitu di kulit Oh iya untuk yang Karasan sama Lakoko Aku merasakan ini kayak ada efek Brightening-nya dua ini Kalo yang Skin Aqua enggak Tapi juga enggak bikin kusam ya Maksud aku yaitu setelah dia di-apply Dua ini tuh bikin efek lebih kulit Jadi ada tone up gitu Nah tapi kayak yang sheer ya Jadi ringan banget, light banget gitu Bukan yang tiba-tiba kayak putih banget Atau malah jadi abu-abu gitu enggak Jadi hasil cerah seketikanya itu Masih natural banget Untuk produk-produknya Aku cantumin link-nya di description box Jadi sekian sharing aku hari ini Tentang sunscreen Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like Terus juga komen, share, subscribe Dan setelah subscribe Nyalain lonceng notifikasinya Supaya enggak ketinggalan Video-video aku yang terbaru lainnya Oke guys, thank you so much for watching And see you on my next video Bye-bye